Assalamualaikum anak-anak Selamat pagi Ketemu lagi Dengan buah ini Di pembelajaran tematik Kelas 5 Pada tema 3 Makanan sehat Dan subtema 2 Pentingnya makanan sehat bagi tubuh Pada pembelajaran Ke 1 Anak-anak Coba ramati gambar yang ada Di bawah ini Gambar A dan B Iklan A merupakan Iklan dengan menggunakan media cetak Sedangkan iklan B Menggunakan media elektronik Apakah menurutmu Kedua iklan tersebut sama Mana yang lebih menarik Dapatkah kamu menemukan perbedaannya Coba kita pelajari ya Pada pembelajaran kali ini Kita akan belajar Untuk menjelaskan iklan media elektronik Masih ingatkah kalian Bahwa iklan merupakan Pemberitahuan kepada masyarakat Mengenai barang Ataupun jasa yang dijual Selain melalui media cetak Iklan juga disampaikan Melalui media elektronik Iklan media elektronik Iklan media elektronik Bisa saja disampaikan Melalui radio Televisi Komputer Handphone Dan lain-lain Perhatikan contoh iklan berikut ini 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 Nah ini dia yakult Minuman yakult ini Selain menghilangkan dahaga Banyak sekali manfaatnya Di antaranya Menjaga keseimbangan mikroorganisme Mengurangi racun di dalam tubuh Mengurangi resiko infeksi Dan menjaga kesehatan usus Perhatikan iklan yang kedua berikut ini Bahkan virus ini dapat mengakibatkan kematian Kejala awal dari virus corona adalah demam lebih dari 3 38 derajat celcius Batuk dan sesat nafas Badan terasa letih Kita dapat melakukan tindakan pencegahan penularan virus corona dengan 3 M Yang pertama mencuci tangan Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir Atau bisa juga menggunakan cairan pembersih tangan lainnya Yang kedua memakai masker Wajib menggunakan masker ketika beraktifitas di tempat umum Yang ketiga menjaga jarak Jaga diri kita dengan tetap menjaga jarak Dan hindari kerumunan ataupun keramaian Tidak lupa juga kita menerapkan prinsip jugo-tunggu Yaitu menjaga dan membantu tetangga dan masyarakat sekitar Ketika ada yang mengalami kesusahan akibat virus corona Apabila Anda memiliki gejala virus corona Segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat Sekarang pada pembelajaran selanjutnya Kita juga akan belajar untuk menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan Yang pertama yaitu Mah Mah merupakan peradangan yang terjadi pada lambung Karena adanya luka di lapisan lambung Infeksi bakteri Ataupun efek samping obat Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan Pada gambar tersebut Bisa kita lihat Adanya luka pada lambung Luka itu bisa terjadi karena banyak hal Salah satunya adalah Dengan makan makanan yang tidak sehat Kemudian makan makanan yang terlalu pedas Terlalu sering minum minuman yang bersoda Dan masih banyak lagi penyebabnya Kemudian Gangguan organ pencernaan yang kedua yaitu Ulkus Ulkus merupakan peradangan pada dinding lambung Hingga mengalami luka Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri Gambar di sebelah kiri itu merupakan gambar Contoh penderita ulkus Yaitu Lambungnya mengalami luka juga ya Kurang lebih sama seperti emah Tapi Untuk menentukan bahwa itu emah ataupun ulkus Perlu pemeriksaan dokter lebih lanjut Gangguan yang ketiga yaitu kolik Yang dimaksud dengan kolik adalah gangguan aliran pencernaan Yang menyerang usus dan lambung Coba perhatikan gambar yang ada di sebelah kanan ini Pada gambar tersebut Diberikan keterangan bahwa Sakit perut yang menggelintir dan hilang lalu kembali Timbul rasa sakit Yang berasal dari kontraksi dinding saluran Sebelah pangkal dari sumbatan Untuk membebaskan diri Itu merupakan salah satu gejala dari kolik Untuk menentukan penyakit tersebut Tentu saja harus sesuai dengan Petunjuk dokter Harus ada diagnosa dari dokter Kita tidak bisa menentukan sendiri Bahwa penyakit tertentu Yang kita alami itu Termasuklah ulkus ataupun kolik Jadi harus melakukan pemeriksaan ke dokter terlebih dahulu Kemudian yang keempat yaitu Sariyawan Pada sariyawan itu terjadi luka pada dinding mulut Ataupun gusi Kalau sariyawan lebih mudah Untuk mendeteksinya ya Tentu hampir semua orang Pernah mengalami yang namanya sariyawan Baik anak kecil maupun orang dewasa Untuk yang kelima yaitu sakit gigi Sakit gigi juga termasuk gangguan pada organ pencernaan Karena mulut merupakan organ pencernaan kita Apabila kita mengalami sakit gigi Tentu saja kita juga akan kesulitan untuk Mengunyah makanan Jadi pada sakit gigi itu Mengalami peradangan pada saraf gigi Sehingga membuat gusi menjadi sakit Anak-anak Untuk pembelajaran hari ini Nanti kalian bisa menuliskan pertanyaan berikut Pada buku tulis kalian Kemudian kalian bisa menjawabnya pada buku tulis kalian Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya Semoga pembelajaran hari ini Bisa kalian terima dengan baik Dan bisa dibahami dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh